selamat datang di channel saya MHF Agro disini saya ingin sharing sedikit terkait pengisian BBM ya sekarang kan beberapa mobil agak kesulitan jika mau mengisi seperti Pertalite contoh mobil yang saya bawa ini yaitu Toyota Rush itu sebenarnya kalau ingin mengisi di SPBU harus sudah memiliki subsidi tepat sebenarnya saya sudah daftar di Maya Pertamina di bagian subsidi tepat namun respon dari pihak ada email balasan dari pihak Maya Pertamina di luar dugaan infonya katanya foto SDNKnya tidak sesuai atau tidak jelas padahal ketika saya upload ya sesuai nomor SDNK dan nomor kendaraan mobil ini sesuai sama akhirnya karena tidak bisa saya kalau ngisi Pertalite di pom bensin biasa itu dibatasin dibatasin yang maksimal hanya 10 liter atau 100 ribu saja nah akhirnya saya kesulitan kan karena mobilisasi setiap hari harus pakai mobil pekerja akhirnya saya coba mengisi di pom bensin di rest area kali ini saya berada di rest area rest area daerah Cirebon ini saya tadi mengisi saya coba isi apakah di rest di pom bensin rest area tol ini harus harus memiliki subsidi tepat atau yang kalau tidak punya harus mengisi pertama ternyata tidak ini buktinya saya tadi mengisi 25 liter atau berarti 250 ribu nah ini notanya nah teman-teman bisa lihat jadi ini saya kasih tips ini terutama untuk teman-teman yang memang mobilisasi bekerjanya menggunakan mobil perusahaan ya yang memang kita diberikan diberikan jatah kita harus sekian untuk petrol atau untuk bensin nah ini sedikit tips teman-teman jika kesulitan dalam pendaftaran di subsidi tepat Mai Pertamina atau jika mengisi di pom bensin umum ya itu pasti di jatah akhirnya hanya dapat 10 liter 10 liter nah ini sedikit tips teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan Pertalite dalam jumlah banyak yang tidak harus mendaftar atau sudah mendaftar ada beberapa problem seperti saya ini tips teman-teman bisa masuk ke tol saja yang terdekat kemudian isi tidak ada batas minimal harus 100 ribu saja atau harus punya aplikasi baru bisa agak banyak ini tidak jadi disini saya mengisi saya mengisi ini ini ya mengisi 250 ribu tidak kelihatan nah ini saya mengisi 250 ribu Pertalite 25 liter ini bebas nah ini sehingga teman-teman bisa tetap mengisi dalam jumlah yang banyak nah terima kasih tapi saran saya bagi teman-teman yang memiliki mobil pribadi yang memang memiliki anggaran eh cukup banyak bukan bukan mobil perusahaan ya lebih baik harus menggunakan pertamak saya pun kalau misal kebetulan kehabisan di luar tol akhirnya saya isi pertamak eh pertamak yang biasa yang enggak yang turbo seperti itu terima kasih eh semoga tips yang saya beri ini bisa bermanfaat sehingga teman-teman tidak kesulitan ketika mengisi Pertalite ya jadi cari saja eh exit tol terdekat kemudian cari rest area terdekat isi yang cukup eh disini saya mau lihatkan bar ini ya nanti nanti akan saya lihatkan akhirnya penuh 250 ribu terima kasih eh bagi teman-teman teman-teman yang belum subscribe silahkan silahkan subscribe MHF Agro agar eh kami selalu memberikan tips tips yang terbaik terutama tips yang bermanfaat kepada teman-teman terima kasih eh semoga sukses selalu dan salam sehat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh